Intro Liputan khusus pemimpin masa depan, best media partner, sosial politik, seni budaya, dan entrepreneur program Minggu 1 Oktober 2023 di Plaza Senayan, Jakarta Men Paragraf Republik Indonesia atau Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno Menyempatkan nonton barang film Air Mata di Ujung Sajadah Duta Motivator Ekonomi Kreatif Indonesia, Mary Riana dan Pejabat Kemenparekrab Serta pecinta film Indonesia juga turut hadir Didampingi bintang utama Titi Kamal dan Fedy Nuril Dalam sambutannya Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi film Air Mata di Ujung Sajadah Karena sudah lebih dari 20 hari tayang di bioskop Film tersebut masih tayang saja dan sudah ditonton 2,5 juta lebih penonton Tentunya sangat bangga bahwa film yang sekarang sudah ditonton 2,5 juta lebih Dan memang waktu kita Instagram lah sama Mbak Didi itu masih di awal-awal ya Kita 700 ribu tapi I can feel bahwa untuk jadri kayak gini Apalagi untuk konsumen film Indonesia yang semakin menuntut kualitas yang lebih baik Dan performance dari leading actor-nya terutama tepuk tangan mas kanan Buat mas kanan Mas kanan Mas Maki 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 Dan Maki Sangat bagus performance-nya Sangat strong As-salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh As-salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak kepada yang sudah menyediakan waktu disini Juga terima kasih banyak untuk Bapak Sandiaga Uno Ibu Desi Dan seluruh keluarga besar Kemenpareka Republik Indonesia Dan juga kami mengucapkan banyak terima kasih atas apresiasinya yang luar biasa Kepada tamu yang hadir hari ini Juga kepada Bapak Erwin yang selalu support Terima kasih Terima kasih untuk seluruh dari Kemenpareka Kita jadi semakin semangat ya Citra, Dewi, kaki sayang Mungkin ada yang mau menambahkan disini Citra, Fedy Terima kasih banyak Pagi ke pasar Untuk membeli buah Buahnya enak dimakan Sampai habis Sendiri Kita nonton film Air Mata di Iling Sajadah Untuk menyediakan film Indonesia Tuan rumah di negeri sendiri Oh ini ada beberapa data-data nih buat teman-teman semua disini terutama buat media Tahun 2022 film Indonesia mencatkan sejarah Bahwa pertama kalinya dalam Sejak film Indonesia hadir Market Share film Indonesia dapat melalui film barang Dan film Indonesia mencapai 61% Market Share nya Yang film barang hanya 39% Di tahun 2023 ini Sudah 9 film Indonesia menembus 1 juta penonton Termasuk ini Air Mata di Iling Sajadah Dan ini menunjukkan Indonesia memiliki Indonesia perfilman yang sukses Dan Alhamdulillah Dalam 19 hari Air Mata di Iling Sajadah Berhasil mencapai 2,3 juta penonton Dan kami akan terus mendukung Dari Kemenpa Rekra Dan kami mengucapkan selamat Kepada seluruh Yang terlibat di Air Mata di Iling Sajadah ini Mari kita ciptakan karya-karya Lebih baik lagi ke depan Dan untuk membuka Wawasan bahwa Industri perfilman Indonesia Bisa menjadi tuan rumah di negeri Jalan-jalan ke Kota Surawaya Berwisata sambil berkunjung ke rumah saudara Ayo dukung terus perfilman Indonesia Untuk menembus pasar mancanegara Terima kasih kita semuanya Elhan Jakaria Pemimpin masa depan Menggabarkan